Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para maswa yang Budiman Pada hari ini kita akan membahas Hasil Atau penyelesaian dari Tugas atau assignment Minggu ke-14 Jadi minggu ke-14 ini kita Akan menyelesaikan Satu permasalah sederhana Mengenai model Pembebanan rute Dalam kasus ini kita akan Menggunakan Teknik pemodelan yang disebut Sebagai pembebanan Pertahap Pembebanan bertahap Dimana Praksi-praksi dalam pembebanannya Ditentukan tidak seragam Sebagaimana yang kita lihat pada Soal berikut Dari zona 1 Ke zona 2 Dipangkitkan ada Disimpusikan ada 5.000 kendaraan Kemudian dari 5.000 kendaraan ini Akan melewati 3 rute Ada rute pertama Rute kedua Dan rute ketiga Masing-masing rute memiliki Satu formula Atau hubungan arus Terhadap biaya Yang tertera pada Layar monitor Rute 1 adalah 10 plus 0 ke 0 2 Arus yang melewati rute 1 Kemudian rute 2 Biaya bisa kita ketahui Dari 15 plus 0,005 Dikalikan arus yang melalui rute 2 Dan Fungsi biaya Pada rute 3 Merupakan hubungan dari 12,5 Ditambah 0,015 Dikalikan arus yang melalui Rute 3 Nah untuk menyelesaikan Permasalahan ini Maka kita mulai dengan langkah pertama Langkah pertama yang kita harus Lakukan adalah membuat Tabel Pembagian arus Dari Zona 1 Ke Zona 2 Yang Melewati 3 rute Dengan Mekanisme Pembebanan Bertahap Nah fraksi sudah kita ketahui bersama Di atas Maka kita bisa lakukan Pembuatan tabel ini Kita mulai dari Tabel Pembebanan Kolom pembebanan Pembebanan ke Berapa Yang kita masukkan Kemudian kolom kedua Kita bisa tulis Fraksi dalam Prosentase Jadi pembagian pada masing-masing Fraksi Kemudian fraksi dalam Perhitungan arus Kemudian kita masukkan Rute 1 Disini ada Dua Hal yang perlu kita Kaji yaitu arus Dan Biaya Karena dua komponen itu Yang menjadi Parameter di dalam Pembebanan Rute 2 Sama Dan ini rute 3 Kita copy saja Untuk Mempercepat Baik Baik Nah kemudian ini Kita bisa Apa namanya Perbaiki tabelnya Sehingga Kelihatan Lebih rapi Misalnya Anda Menyelesaikan dalam Atau menggunakan Excel Baik Nah kemudian Disini kita Coba Menyusun Tabel tersebut Kita mulai dari Pembebanan Ke 0 Ya Pembebanan ke 0 Pembebanan ke 1 Pembebanan ke 2 Ketiga Dan ke 4 Nah ke 0 adalah 0 fraksi Tidak ada Harus tentu 0 Ya disini Kemudian Pembebanan ke 2 Adalah Ada 50% Pembebanan ke 3 Adalah 20% Ke 4 Maaf Ke 3 Adalah 20% Dan ke 4 Adalah 10% Nah ini 10% Dari apa Dari 5.000 Karena kita punya 5.000 Jadi 5.000 Harus yang Dari root Zona 1 Ke zona 2 Dikalikan Praksi pembebanannya Disini 50% Mari kita dapat 2.500 Jadi kita tarik ke bawah Untuk mempercepat Nah disini Kita ketahui Fungsi dari Hubungan arus Dan biaya Kita masukkan Disini untuk Pembebanan 0 Arus 0 Biaya Nah kita masukkan Persamaannya Untuk rute 1 10 Ditambah 0,02 Dikalikan dengan Arus Ya Maka hasilnya 10 Arus masih 0 Biayanya Adalah 15 Ditambah 0,005 Dikalikan Arus Di rute 2 Ini rute 3 Arus kosong Dimana biaya Kita Dapatkan dari 12,5 Ditambah 0,015 Dikalikan dengan Arusnya Nah ini Semuanya masih Apa namanya Masih kita ketahui Dengan arus 0 Maka Biayanya adalah 10 Untuk rute 1 Rute 2 15 Dan rute 3 12,5 Nah dari sini Kita bisa Menyelesaikan Metode Pembebanannya Kita masukkan Ke langkah Kedua Kita tuliskan disini Untuk memudahkan Meningat Langkah kedua Adalah Perubankan Arus Kepada Rute Dengan Biaya terkecil Disini Biaya terkecil Kita ketahui Adalah Rute berapa Rute 1 Kenapa Rute 1 Karena Rute 1 Memiliki Nilai Biaya 10 Satuan Uang Baik Kita lanjutkan Nah ini Kita masukkan Saja Nilainya Disini Kita bisa Kopi ke bawah Kanannya rumus Rumus Untuk semuanya Adalah sama Semua pembebanan Atau semua rute Pada setiap pembebanan Kita masukkan Untuk 2500 Kita beri Tanda Merah Begitu Kita masih Bekerja disini Ini kita masukkan Disini 2500 Ingat Kita bebankan Pada rute Dengan biaya terkecil Maka Biaya menjadi 60 Disini 0 Dan disini 0 Jadi artinya Seluruh Arus 50% Fraksi Akan memilih Rute 1 Dengan biaya terkecil Baik Ini sudah selesai Untuk Pembebanan Pertama Nah Pembebanan Kedua Atau langkah Kedua Langkah Kedua Dan seterusnya Kita Maka langkah berikutnya Lakukan Pembebanan Ketiga Kedua Ditujukan Pada Arus Dengan Biaya terkecil Ini disini Kita ketahui Nilainya Yang terkecil Adalah Rute 3 Kenapa Rute 3 Kita lihat disitu Adalah 12,5 Pembebanan kedua Kita masukkan disini Pembebanan kedua Disini ada 2500 Tetap Kemudian Kedua Masih 0 Karena Tidak dipilih Yang dipilih adalah Rute ketiga Ini adalah 1000 Kita masukkan Maka akan berubah Sudah selesai Disini Langkah berikutnya Untuk Pembebanan Ketiga Maka kita gunakan Dipilih Rute keberapa Yang paling kecil Rute kedua Rute kedua Karena disitu Nilainya adalah 15 Satuan Biayanya Kita masukkan Disini 2500 Tidak berubah Karena sudah Tidak dipilih lagi Nah disini 1000 Karena terkecil Disini ingat Ini ada 15 Ini tetap 1000 Ya Jadi ini Pembebanan ketiga Nah sehingga Terakhir Pembebanan Tahap akhir Atau keempat Maka dipilih Rute Kedua Kenapa rute kedua Kita lihat disini Kenapa dipilih Rute kedua Karena disini Rutenya Yang terkecil Masih 2 Yang terkecil 2 Sehingga disini 2500 Nah disini 500 Ditambahkan Sama dengan 1000 Ditambah dengan 500 Ya menjadi 1500 Dan sini Tetap 1000 Nah ini bisa kita Selesaikan Dengan mudah Nilainya Kita cek Disini sudah semua Faksi Kita gunakan Total ada 5000 Arus 5000 5000 Kendaraan Jadi Ini sudah kita gunakan Semua Nah ini adalah hasil akhir Maka kita ketahui bersama Dengan hasil hari ini Kita lihat Di tahap keempat ini Kita berikan langkah keempat Yaitu menyusun Sebuah kesimpulan Kesimpulannya adalah Apa? Pembebanan Tidak Mencapai Convergen Dengan Keseimbangan Hukum War Drop Jadi tidak Tidak seimbang Kenapa? Karena disini Tidak mencapai nilai Yang sama Kita lihat disini Kita berikan highlight Kenapa disebut sebagai Nilai yang tidak seimbang Karena arus yang ada disini Berbeda Antara rute 1 Rute 2 Dan rute 3 Ini tidak ada Convergensi Kalau konvergensi Maka nilainya Harus sama Atau Mendekati Atau sangat Mendekati Sama Kenapa ini tidak Tidak bisa Convergensi Karena Di rute 1 Telah Dibebani Terlebih Dahulu Dengan Arus Yang besar Dengan demikian Algoritma Tidak dapat Mengurangkan Nilai Arusnya Nah disini Metode ini Tidak bisa Menghilangkan Menghilangkan Ataupun Meminimalisasi Nilai arus Yang ada disini Nah dengan demikian Sebagai kesimpulan Ketika kita pastikan Tidak mencapai Konvergen Maka kita akan Hitung Langkah terakhir Atau langkah kelima Begitu Langkah kelima Adalah kita Menghitung Menghitung Nilai Indikator Yang kemudian Kita Nyatakan Dalam bentuk Delta Kita Memudahkan Nilai Delta Masukkan Untuk Mengingat Kita Ada Nilai Delta Nilai Oke Nilai Delta Nilai Delta Kita Hitung Dengan Kita Hitung Kita Equation Saja Disini Untuk Memudahkan Kita Perhitungan Kita Gunakan Pembagian Kita Pake Equation Saja Maaf Kita Pake Insert Equation Object Object Kita Cari Bagian Sudah Memiliki Atau Mendownload Microsoft Equation Atau Sekarang Seperti Meta Akan Mudah Ini Cara Perhitungannya Adalah Nilai Delta Sama Dengan Yaitu Nilai Daripada Arus Pada Setiap Rute Kita Mulai Dari Rute 1 2.500 Kemudian Kita Lihat Apa Namanya Biayanya Jadi Terhadap Biaya Yang Terkecil Biaya Terbesar Tadi 60 Dikurangi Dengan Biaya Terkecil Tadi Berapa Adalah 22.5 Kemudian Kita Tambah Dengan Rute Kedua Kita Ketaui 1.500 Kemudian Kita Kalikan Dengan Selisih Biaya Biayanya Adalah Tadi 22.5 Kemudian Kurang 22.5 Kenapa Ini adalah Biaya Terkecil Ditambah Dengan 1.000 1.000 Dan rute Ketiga Dikalikan Tadi Biaya Terakhir Kita Ketau Dala 27.5 Sampai Dikurangi 22.5 Sekali lagi Kita Katakan Dari Rute Biaya Dengan Rute Dengan Biaya Terkecil Nah Disini Adalah Total 5.000 Kemudian Dikalikan Dengan Rute Terkecil Dari Biaya Terkecil 22.5 Kalau kita Selesaikan Selesaikan Maka Nilai Delta Maka Kita Peroleh Sebesar Sudah Saya Hitung Lebih Dahulu Untuk Memudahkan Kalau kita Hitung Semuanya Menjadilah 98.750 98.750 Dibagi Dengan 102.500 Sehingga Ini Dihasilkan Nilai 0 8778 Nah Ini Nilainya Sangat Jauh Dari Nilai Yang Kita Bandingkan Yaitu 0 Jadi Kalau Keseimbangan Wattrop Bisa Dicapai Kalau Nilai Diltanya Nilainya Adalah 0 Nah Ini Kita Ketahui Nilainya Tidak 0 Yaitu Nilainya 0 877 Maka Disini Tidak Mencapai Keseimbangan Tidak Mencapai Keseimbangan Baik Ini Kita Close Kita Insert Baik Maka Ini Adalah Perhitungannya Baik Sudah-sudah Yang Mas Budiman Ini Adalah Contoh Penyelesaian Untuk Pembebanan Rute Dengan Model Pembebanan Pertahap Dengan Fraksi Yang Tidak Seragam Semoga Bisa Mencerahkan Dan Sekali lagi Bahwa Keberhasilan Bisa Tercapai Apabila Saudara Tekun Dengan demikian Silahkan Anda Mencoba Dengan Berbagai Soal-soal Yang Lain Sehingga Saudara Memahami Konsep Di Pembebanan Metode Ini Terima Kasih Semoga Ada Manfaatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Top